Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat video mobil honda jas ini wipernya itu saat di on naik turun sendiri ya jadi ada masalah di kelistrikan jalur wipernya nah itu saat di on itu naik turun sendiri walaupun itunya rakelarnya itu belum di on nah ini coba kita cari masalahnya nah ini coba kita buka dulu cover yang motor wipernya ini honda css tahun 2009 nah ini motornya ya ini jalur kabelnya coba kita cek kalau ada yang putus kayaknya digigit tikus itu ada yang putus kabel warna pink nah itu putus coba ntar kita sambung tapi disolder biar kuat sama lebih bagus lah ini udah saya sambung tadi saya potong videonya nah ini selangnya juga digigit tikus ini ini bekas gigitannya udah saya potong ntar mau saya sambung pakai selang piu nah jadi ini gak keluar karena selangnya itu putus nah selang piu ukuran 8 mili nah ntar kita masukin nyampungnya kita masukin ntar habis itu kita lem pakai lem lem epotek atau lem korea nah begini kayak gini ntar kita lem ini yang ukuran 8 mili ya jadi pas nah ntar begitu terus dilem nah kita cobain dulu ya yang wiper tadi itu udah saya sambung kabelnya kita on dulu apakah masih bergerak sendiri apa udah normal udah normal ya mantap berarti permasalahan dari kabel satu putus yang warna pink nah ini udah oke ya tinggal kita nyambung bagian selangnya nah ini selangnya udah saya sambung udah saya lem tadi nah ini begini jadi udah kenceng ya buat persiapan mudik 2023 lebaran oke abis itu kita tes tes singkir-singkirin dulu biar gak kena wipernya oke kita cobain alah kuncinya ketinggalan bro oke coba kita on lagi wipernya sudah normal dan air pun bisa keluar ya tuh oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari kami saleho kola mantap selamat menikmati